Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengubah efek transisi layar di HP ITEL P65 Tapi sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini Oke tanpa berlama-lama Langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengubah efek transisi layar di HP ITEL P65 Pertama kita bisa masuk ke pengaturan teman-teman seperti ini Setelah kita berada di pengaturan Selanjutnya kita cari saja pilihan personalisasi Setelah ketemu pilihan personalisasi Kita ketuk dan masuk ke personalisasi seperti ini Kemudian di personalisasi Disini kita geser kita cari pilihan pengaturan desktop Setelah itu kita ketuk saja pengaturan desktop seperti ini Kemudian di pengaturan desktop disini ada pilihan tampilan Kita ketuk tampilan teman-teman Kemudian disini ada pilihan efek membalik ke halaman Ini adalah efek untuk transisi menggeser halaman teman-teman Nah secara default dia menggunakan geser seperti biasa Seperti saat ini Nah ini Kalau kita ingin mengubahnya Kita ketuk efek kembali halaman Kemudian disini kita tinggal pilih saja Ingin menggunakan efek transisi halaman yang mana Ada geser, overslide, riam, kubus dan lain sebagainya Sebagai contoh disini saya akan mengubahnya ke kubus Jadi tinggal ketuk seperti ini teman-teman Setelah itu kita bisa kembali Kemudian kita coba untuk menggeser layar ya teman-teman Atau halaman Nah jadinya seperti ini Jadi kubus Oke demikian tutorial cara mengubah efek transisi layar Di HP ITEL P65 Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh